Pemirsa di tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Moro Jambi usulkan sejumlah rencana peraturan daerah atau ranperda inisiatif dengan harapan masyarakat bisa memanfaatkan hal tersebut. Di tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Moro Jambi usulkan sejumlah rencana peraturan daerah atau ranperda inisiatif dengan harapan masyarakat untuk bisa memanfaatkan hal tersebut. DPRD Kabupaten Mworo Jambi kembali mengusulkan duaran perda inisiat mereka. Duaran perda tersebut diantaranya disusun oleh Bapak Pemperda. Ketua Bapak Pemperda DPRD Kabupaten Mworo Jambi Ahmad Taufik menyebut, jika selama tahun 2023 ini pihaknya telah mengusulkan limaran perda. Pertamaran perda pajak dan retribusi, kemudian jagar budaya, RTRW, organisasi perangkat daerah, serta perlindungan kemudahan dan pemberdayaan kooperasi UMKM. Di tahun 2023 ini yang sudah diperkurnakan adalah peran perda ke perda persetujuan yaitu pajak dan retribusi daerah. Dan untuk sekarang ini ada tiga peran perda yang diperkurnakan dan kelanjutan melalui penyampaian dulu. Penyampaian dan tanggapan pandangan umum nanti ada pandangan akhir yaitu perda, ada tiga peran perda, perda jagar budaya, dan perda, peran perda RTRW. Dan untuk diketahui tiga peran perda sudah dalam penyampaian, satu harmonisasi di Kemenkumham. Dengan dibentuknya ran perda tersebut diharapkan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan tersebut. Dan pemerintah daerah bisa mendapatkan retribusi dari hal tersebut dengan sasaran agar ekonomi bisa tumbuh lebih baik di Kabupaten Moro Jambi.